yang menyambung dari ini di dalam metanisangsa yang ke-11 itu kan dikatakan bahwasannya orang yang mengembangkan meta ketika tutup usia yakni terlahir di alam beramah apakah kalau hanya sekedar melatih meta sejauh mana bisa berdampak ke sana karena dikatakan kalau lahir di alam beramah kan lama waktunya iya kita dalam mengerti ajaran sang buddha itu secara berjenjang tidak boleh tumpang tindih kebahagiaan jana sang buddha puji dan puji luar biasa jana itu bagian dari hal yang sang buddha sanjung agungkan jangankan jana yaitu keberadaan batin yang terbebas dari niwarana luar biasa dengan kesenangan indrawi apapun kekuasaan sebagai maharaja di dunia tidak senang lagi sudah sudah risih dengan kesenangan-kesenangan indrawi dan berbahagia dalam terbebas dari kesenangan indrawi itu yang kebanyakan makhluk masih menggandrungi melekati kesenangan-kesenangan indrawi dan dalam menggandrungi menyenangi kesenangan indrawi asal diperoleh secara baik itu pun sang buddha masih puji terlahir di alam catu maharajika terlahir di alam apa tawatingsa yama tusita dimanarati para nimitawasawati adalah kebajikan-kebajikan yang ya orang melakukannya itu masih punya pengharapan terhadap kesenangan indrawi lahir sebagai manusia saja itu sudah alam sugati tidak usah ke alam surga yang tinggi dan itu adalah keberuntungan hitungannya sudah jadi terlahir di alam brahma jangan ditakuti jangan ditakuti justru yang dicari tetapi yang dicari yang seperti itu bukan selesai sampai disitu harus tahu itu bukan yang paling tinggi hanya itu saja soalnya untuk mencapai mencapai keberadaan terbebas dari asawa secara total kebanyakan kebanyakan itu ber berjenjang punya kualitas batin yang mempuni yang bisa dijadikan pijakan untuk seperti misalnya dana dana itu untuk melawan kekikiran disebutkan disebutkan ditipitaka bahwa seseorang yang pikir jangankan mencapai kesucian mencapai jana saja tidak bisa jadi kalau orang itu masih kikir bagaimana dia kemudian mencapai tingkat kesucian tertinggi kinasawa arah hantar itu mustahil begitu ada jenjangnya dan jenjang itu untuk naik ke satu lebih tinggi satu lebih tingginya itu bukan sesuatu yang mudah juga tetapi ya dengan apa namanya sisi-sisi yang seseorang ketahui dari ajaran Sang Buddha banyak mendengar ajaran Sang Buddha berbagai macam sudut pandang bagaimana seseorang itu bisa digiring diarahkan menuju ke tingkat batin yang lebih tinggi lebih tinggi itu sangat memungkinkan untuk terbantu ya ada kenyataannya beberapa orang dan mereka ya para petapa kebanyakan setelah mendengar ya langsung bisa mencapai tingkat kesucian arah hantar arah hantar tetapi yang namanya step-step itu jangankan step tentang rupa jana step kebajikan yang awam itu juga diperlukan termasuk yang disebutkan tadi itu masalah ya kemurah hatian menjadi basic menjadi landasan seseorang untuk mencapai jana sudah menjawab sudah menjawab iya ya jadi ya Terima kasih.